PASANGAN ARTIS RISKI BILAR DAN LESTY KEJORA SUDAH KERAP TAMPIL DI TELEVISI Sebelumnya, Rizki Bilar dikabarkan diboykot oleh Indosiar Imbas diduga melakukan KDRT terhadap Lesti Kejora. Namun kini, perlahan Rizki Bilar tampil kembali di layar kaca televisi di antaranya SCTV dan MNCTV. Terbaru, Ayah Bang Fatih itu didabuk sebagai bintang tamuhut ke 33 SCTV. Dia tampil bersama Lesti Kejora. Kala itu, Lesti dan Bilar memakai kostum Senada Merah Muda. Lesti dan Bilar juga sempat berfoto mesra berpegangan tangan di tangga saat berada di studio. Dari Instagram Ayah Lesti Kejora, Ayah Underskor Kejora, Endang Mulyana ikut mengunggah foto anak dan menantunya itu. Melalui postingan itu, Endang mendoakan Lesti dan Bilar agar selalu diberikan kesehatan, sing serehat amin, tulis Endang dalam caption. Reaksi Endang tersebut direspon oleh sang menantu melalui kolom komentar. Bilar memanggil Endang Mulyana sembari memberikan emoji hati. Pak, emoji hati, tulis Bilar. Rizki Bilar mengaku grogi kembali duet dengan Lesti Kejora. Rizki Bilar dan Lesti Kejora kembali duet dalam ajang Malam Puncak Hood SCTV 33 Straordinari. Meski grogi, Ayah Bang Fatih itu mengaku senang bisa kembali tampil di layar kaca. Diketahui, pasangan Lesti Kejora dan Rizki Bilar menjadi satu di antara pengisi acara Malam Puncak Hood SCTV 33 Straordinari. Perhalatan tersebut telah digelar di studio M-Tech City, Daan Mogot, Jakarta Barat. Bisa kembali duet bersama, keduanya pun mengaku sangat senang. Pengakuan itu dikatakan Rizki Bilar dan Lesti Kejora. Tapi Alhamdulillah sekarang bisa kerja bareng terus dan kerja barengnya nyanyi lagi senanglah pasti, ujar Lesti Kejora. Senada dengan sang istri, ayah satu anak ini pun mengaku senang dan sangat antusias bisa kembali satu frame dengan Lesti Kejora. Pasti, senang, dong, udah lama juga saya gak tampil di panggung besar dan udah lama saya juga gak berduet sama istri, ucap Rizki Bilar. Sempat vakum sementara waktu imbas kasus KDRT-nya, kini aktor berusia 28 tahun tersebut pun akhirnya bisa mendapat kesempatan lagi. Terlebih, ditambah dengan suasana penonton yang lebih meriah. Dapat kesempatan lagi dengan dihadiri penonton yang lebih banyak, karena sebelumnya kebetulan kita memang dekatnya lagi kondisi yang kurang baik saat itu ya. Jadi belum sempat merasakan atmosfer gimana penonton yang hadir itu banyak sekali, jelas Rizki Bilar. Meski semak merasa gorgi, namun Rizki Bilar berujar akan mengambil peluang tersebut dengan lebih semangat. Tapi hari ini saya mendapat kesempatan itu yang pasti ada rasa grogi. Tapi menjadi lecutan semangat untuk bisa tampil lebih baik lagi, lanjutnya. Di sisi lain, sebagai suami, Rizki Bilar mengaku senang melihat istrinya, Lesti Kejora yang kini dapat kembali bernyanyi di hadapan publik. Ia pasti sebagai suami, senang juga dong Lesti bisa berkecimpung lagi, balik lagi ke dunia yang membesarkan namanya, terang Rizki Bilar. Tak hanya merasa senang, Rizki Bilar juga mengaku akan selalu mendukung Lesti Kejora dalam berkaryar.